and it did and did and dm 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 dm- dm 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 mau main ya satu kali musuh semoga bisa cepat dan kita akan lanjut btw itu adalah storinya wii Zhang Liao ini mungkin sulit kita main easy aja biar cepat selesai Zhang Liao salah satu karakter kesukaan juga ini Zhang Liao I was born and raised among this chaos which has led me to choose the way of a warrior the only home I have ever known is that of the battlefield orang hebat ini jadi kita disuruh untuk main story-nya Dong Zhuo Liao oke one day I'll be just as great warrior as he is oke you do you do you do become something I guess you're just like me looking for a good nah beda pak lubu itu self-centered tapi kalau Zhang Liao itu nggak 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 gitu ya this is nothing no match for me I hope there's at least one more Jalio lebih mencari true meaning of the war ya mencari arti sebuah peperangan coy mantap sih nah kita pakai apa ini ginseng wow ini udah level max level max level max musuh kita adalah you want Xiao oke 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 langsung lanjut oh ya btw aku telat banget mainnya karena baru free tadi aku mau nyoba di nasi wayor 7 ternyata error pak ya udah karena kelamaan ya baru mulai kah yoi ini aku sampai malem ini left sampai 2 jam ke depan pak tapi mau nyoba di w7 tapi malah nggak bisa dimainin eh buang-buang waktu ya baru mulai aku cuy mencoba di w7 tapi malah error tidak bisa dimainkan jadi ya Nanti lah nanti ku utap-utap lagi kita lihat besok lah ya di atas defense base careful it'll be a tough fight push kita kombo ya yang liao mantap i i won't be denied next time enemy officer defeated enemy officer defeated mori ku juga habis sih untuk install tv2 juga jangan ngelag 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 boleh ini bisa sisimpen si good luck if you think you can break through our defense di severed our food supply strengthen the defenses and wait to counter attack oke oke penglihat kotak kombo tiga kali tambah segitiga apa itu coba ya kotak tiga kali 123 apa itu terlalu seluruh rada 123 itu doang ya Hai enemy officer defeated kurang gigi itu coba mulai bang kotak-kotak segitiga sih kalau mau kombo yang cukup kepakailah tapi juga senjatanya juga senjata senjatanya juga senjata belum maksimal Pak jarak Pak lupa tas nge-solo lubu ini bukan musuh lubu cuy ini temennya lubu cuy kemarin udah mau nyoba ngalahin lubu historinya si siapa namanya Guanyu sama si Zoyun bisa dicek di YouTube bagi yang ketinggalan nonton ya bahkan aku kemarin namatin lubu sambil dapetin senjatanya ya ini yang temennya lubu cuy kan ini saya akan temennya lubu Hai anak buahnya tetung 2 hai 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 this war is only just begini itu semuanya kan ya orang India ini kayak berada gongsun sendiri ya Oto Sande berakan gongsun itu berasal dari Timur Laut Utara Timur Laut Timur Laut ya Timur Laut Cina yang mana kerajaan hanya dikendaliin oleh di cao cao terang cao cao hai 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 eh ADP6 bagus mana Bang ini Dp5 ya kalau aku lebih prefer secara gampang tidaknya itu enam aku salah bawa kuda anjir makanya kok kuda gua enggak usus ternyata kuda ketinggalan Hai untuk mudah tidaknya mudah Dewi enam ya untuk pemain pemula ya karena kalian untuk namatin musuh Dewi lima itu minimal kalian harus main free mode terlebih dahulu minimal satu kali kalau enggak enggak berat namatin gaya enggak menang-menang kau walaupun main izi W6 saya terjelek kayak enggak sih hal itu bagus-bagus aja saat itu sih mungkin ya kalau sekarang sih enggak banyak banyak yang lebih jelek 9 lebih jelek daripada Nau kebila lebih jelek wak Hai tembilan bahkan dimainin sekarang aja membosankan terunam ya kalian bisa nyari kuda lupu kontennya bisa panjang lah nyari senjata dan itu red RNG ya loh kita kau udah lawan Yuan Shao nantilah terlalu awal kita bak mau leveling sekalian ya Hai 8 bagus 8 dan 7 itu bisa dibilang yang terbaik ya aku tadi mau nyoba TW tujuh tapi enggak bisa dimainin Pak makanya aku baru live sekarang bencana mau main tujuh dulu mau nyoba ya walaupun aku punya versi PSP kan tapi versi PSP burik tapi kalau enggak bisa yang versi PS3 nanti kemain PSP aja stage berapa waktu stage satu baru bermain aku Pak baru aja main 10 menit yang lain-lain Hai Allah bisa berjuang Hai anjay dibantu dong kau coba tuh bantu bantu Yuan Shao bak Adi enak ya kita lakukan break through our defense udah dipercaya aja deh tapi ini masih awal-awal sih masih dalam penderahan dinasti di-5 bahasa Cina kan ada kan enggak tahu Pak kayaknya enggak ada deh bahasa Inggris ada tapi nggak bisa dibaca Pak bisa sih aku bisa baca Hai aku juga masih belum tahu kan mending pakai Inggris aja dululah suara nantilah kita cari yang kalau antep-antep kalau ada kalau kita diserang Pak udah saksin disitu pokoknya cepet banget redhead redhead emang paling cepet Pak did you think you could overcome speednya tapi ya ya wajar lah ya redhead cepet itu wajar tapi untuk dv6 belum tentu ya karena kadang nggak cepet normal atau hard main izin main izin saya main hard nanti kalau nyari item habis itu main chaos kita nggak main yang tengah-tengah kita dapat redhead gimana bang kemarin itu gimana aku lupa sih intinya kalau enggak salah itu di mapnya siapa ya Hai itu kamu nonton konten ku aja yang aku namatin lugu Pak itu akhir-akhir kita nyari senjata lugu sama senjata sama kuda redhead nah itu battle out Changshan kill Liu Bei Guan Yu sama Zhang Bei dalam waktu satu menit main izin auto selesai itu harus pakai lugu lah kayaknya iya tapi free mode bisa kok nggak tahu sih Oh nggak harus seharus itu level yang besar lah biar cepet mengkil musuh karena kalau rank mu tinggi atau level mu tinggi itu udah op ya kalau di W6 gimana bang dapetin redhead sulit itu RNG ya aku udah dapet Oh ya aku lupa pengaktifin ini pun namanya ciaoceng bisa dicek di YouTube ya kalau mau ingin tahu cara dapetin kuda lugu kuda tau-cao kuda Liu Bei semuanya random sih tapi ada cara untuk meningkatkan untuk drop kuda-kuda tersebut banyak alas alfok nama yoi the ocean Hai alotos-alotos sama liube susah ya sahabatnya Hah karakternya atau kudanya pak sama aja sih Hai androh di luoget atau apa sih ini web Hai semuanya must know when to retreat enemy officer defeated the enemy is powerless sudah ya gampang itu kalau di game ini gampang semua itu misi gampang kecuali kalian harus item ya item itu harus difficulty nya hard ke atas main free mode itu bisa jadi kalau kalian amatin misi enak mati story mending main izi aja Hai kalau pengen lihat kacin-kacin tapi thank you wajah Jan Arigatuh Hai community Festo Arigatuh aktif ya segampang itu Google aja banyak Pak nanti kalau aku udah fase nyari item nanti juga bakal ku bikinin kontennya karena ini video bakal di upload ya di YouTube bagi yang ketinggalan bisa ditonton di YouTube ya gitu nanti ku breakdown satu-satu item apa item item apa item apa itu Pak dulu jaman main PS cuma gebuk-gebuk gaming makanya ini game apa ya cukup berkesan ya karena bisa buat meningkatkan satisfying pengecuali pulang sekolah lah tuh gebuk-gebuk gebuk-gebuk musuh kita nggak mikir namatin apa tong gimana gimana ya a new body guys itu Hai ini yang udah selesai ya btw kita udah namatin Copee guanyuling tong lubu ya saat namatin lubu aku sekalian dapetin kuda sama senjata silahkan ditonton di YouTube di pertengahan akhir karena nih stage-nya cuma empat ya saya satu jam doang sudah selesai biasanya yang lain kalian bisa lihat ini ini satu jam lebih terlata 2 jam jam lubu stage akhir modu keos susah bgt ya bang I successfully dw6 lupu stage akhir-akhir bodoh kesusahaan alah manage to reach enggak usah yang terakhir waktu I serve him my Lord's actions are indeed enggak usah terakhir Pak I cannot help yang keberapa aja itu susah bat yang ketiga atau yang keempat itu aku ngulang beberapa kali coy tonton aja itu main kopi main kopi doang selahain hari semua rasa seluruhnya bisa memakai semaka yoi kadang orang menamatkan ini nggak becah Pak buat namatin semuanya ini aku mencoba untuk namatin semua terus kan sekalian leveling nanti chaos modu semua Pak seru kok betapa sulitnya namatin dan chaos nanti kita akan beli ya TW6 itu chaos kayak orang gila ya Pak sulit banget sih karena tanpa Renbu kita nggak bisa apa-apa Pak tapi ada trik untuk TW6 biar semua stage itu terasa gampang yaitu setelah kalian punya kuda cocok tapi tetap sulit untuk stage-stage tertentu sulit tetap your magnificent skill ntw8xl beliin mbak biar bisa beli di tim harganya mahal Pak ini diskon sih kalau ada diskon sih banyak berapa nih panilan tanpa DLC di diskon sih Hai tapi uang buat nabung paking zero bak Halo Bang halo officer defeated enemy officer defeated jadi kita main game-game lawas dulu lah here run your value your life last there's no other way itu fokus your strength up front and break down hulao gates and block it ya serang hulao gate saya sudah farming level dulu sih jadi makanya lebih gampang ya Halo lugu bos penasaran sih nanti storynya yang liao gimana ini karena abis ini eh dong siwo mati gantung suwan terus habis abis dong siwo nanti disiapikan tubuhnya yang mati nanti gimana coi kita lihat saya dibilang untuk storynya sih yang liao ini bagus satu karakter yang bikin lah ya untuk dinasi warios figur sejarah yang cukup waw saya ngelakil-ngelakil yang lain dulu mbak wanyu sama Zhang Pei dulu baru Liu Pei karena kalau Liu Pei di kill lari itu mereka enggakёл Hai kecuali kau ketemu our john liao yo so dong zuo dos have some worthy officers buat ini ini punya kebanggaan honor kehormatan ya di sana enggak cuma perang-perang doang mereka tapi juga pikirin tentang kehormatan juga mereka Hai aku enggak cuma ngakil-ngakil orang kayak lukuh kan Hai pesan-peser to be honor I won't be denied next time anime apa kabar coba sih ya apa kabar selamat dari Senin WD kita pada sekolah belum eh bocil-bocil dapat sekolah belum belum ya kayaknya karena lute minggu depannya juga enggak tahu tapi masih liput you'll not get past us nubu sebenarnya yang di kalahin itu lewat bawah aja cepet sih good luck if you think you can break through our defense ya sih kejauhan juga sih atas aja bang oke ini maju semua ya tingkat kesulitannya apa bang mudah ini very easy karena tingkat kesulitan enggak terlalu penting ya bagi saya kecuali untuk farming senjata ataupun farming item itu nanti kita pelan-pelan biar cepat selesai aja nih sambil leveling important karena akhirnya akan chaos juga ada YouTube kah? yoi YouTube-nya buat upload ini live stream sama kalau ada konten-konten yang lain link-nya ada di itu namanya bio kalau enggak di PR code ya narut cuy untuk item beberapa item hanya bisa didapatkan di tingkat kesulitan hard ada beberapa yang bisa kalian dapat untuk easy yaitu rata-rata adalah kuda kuda itu bisa atau mount itu bisa didapat ini kuda aku ini aku namatin pakai easy with ya terus untuk senjatanya lubu yang mana kuda aku dapetin juga itu tapi harus hard minimal ini normal ya ini easy kah? kita main slow aja normal juga sama aja sih sebenarnya tapi biar cepet aja sih biar cepet amat soalnya nanti ku mainin lagi pak main awalan gak usah sulit-sulit buang-buang waktu karena satu kali musuh itu bisa ambil 2 jam itu tergantung panjang tidaknya story ya nanti ku tamatin keos juga sama aja minimal tau story-nya dululah soalnya aku belum pernah main di W5 kan jadi ngikutin aku pas namatin di W5 yang satunya di W6 ini overlevel sih aku sih ada uang levelnya ada terlalu tinggi nih rapet oh kita sih tabrak muda aja langsung hilang 75% nyawa loh gak bisa kill 1000 gitu kemungkinan ini akan ikut story sejarah ya karena pakai lubu bang mau lihat bisa dilihat di youtube ya lubu ya tau akan pakai lubu lagi nanti kalau udah chaos mode mau namatin chaos tingkat kesulitan paling sulit jadi ada penunggu aja pasti main pakai lubu kok apalagi namatin semuanya kemungkinan besok main pakai Dio Dio Chang itu lubu pasti cuma ini lagi jadi bukan sekarang itu senjata yang ambil dulu ya oke balik dulu malah yang ketinggalan satu dulu lumayan tambahin start menurutup saja ini kali ini saya melihat ini saya menurutup saya saya ini saya bisa dapet kuda di juandu ya dengan kill itu penting itu bagi kalian yang baru mulai kita dapetin kuda dengan gampang di guandu pakai yang namanya guanyu aja cuy tepat itu mati kau Cine enemy officer debited kita tinggal ke rasanya selesai ya oke jadi intinya saya main easy jika kalian main Wondering kok enggak main yang harus kalian itu adalah experience cutscene di nonton cutscene dan storynya karena akan di-upload juga di YouTube nanti aja nanti juga main chaos kok by bit by bit lah intinya dikit-dikit lah karena story itu penting ya karena aku belum pernah main juga kan jadi biar minimal kalau ada yang tanya tahulah ceritanya gimana itu kak kayak aku kalau main DW6 aku bisa dibilang udah ngelotok ya di luar kepala the treat is an acceptable strategy enemy officer defeated kali tusk leveling sih pada game ini tanpa leveling berat Johan Shao walaupun Johan Shao sendiri matinya enggak di sini sih dan liao sampai kapan gabung lu sampai sang liao lihat bahwa lubu itu ternyata tidak punya honor challenge 1000 kill Bang bisa sih tapi enggak worth it kalau kalian main main easy kill 1000 itu enggak worth it Pak karena ada misi untuk kill 1000 itu dapat senjata kan dan itu hard jadi main pas hard aja ya Huh senjata khusus nanti kalian aku udah kilo 1000 pakai lubu nih kalian bisa tonton videonya lubu link ada di QR code itu atau enggak ya di sana di sana dengan seorang anak di bio dah nih stage tiga ya cuy we manage to save hulao gate but our Lord was killed eh the hands of lubu and yao chan for a Lord to be killed by his own trusted vassal yes jadi dongzhu diceritain mati ya dan yang kakil dongzhu adalah lubu sendiri ya dan lubu jenis dianggap pemberontak dari harini kesel padahal yang pemberontak itu dongzhu nggak masuk akal ini maksin a bodyguard yang pilihan abang statnya bagus oke dapetin kuda lubu gimana tadi udah ada pak ada yang komen itu bisa dimaikin aku nggak apa-apa think lubus action so just however I still yearn to test myself to see how far I can go and ini masih labil lah yang liah dan ini tempat dimana lupu set banyak dekat sini kok tempatnya malah si api kok penuh es cuy musim sal juga keroyok banyak bat ya ini dah you think that we could really defeat them Hai doesn't matter the numbers make no difference Oke jumlah mereka tidak ada artinya katanya tapi ya kalah gara-gara capek dulu termain DW5 di PC caranya tinggal kalian masuk ke rabbit hole yang namanya emulator emulating ya semuanya emulator nanti kalian ngerti dunia itu sangat luas itu berylian agak tadi kan gitu cari aja emulator PS2 bikin tutor doang udah bikin tapi dibanet YouTube Pak jadinya aku enggak mau ngomong banyak-banyak tuh ya enggak bisa upload satu minggu gara-gara itu kalau bikin lagi bisa dibilang satu bulan enggak bisa upload pusing aku everybody get the higher ground will drown if we stay here Hai itu dirian es udah Max bang udah lebih bagus nggak papa buat cadangan wak di tik tok kan pendek sih kalau nggak bisa bikin bikin aku juga nggak pernah bikin video tiktok nggak biasa Pak biasa kan membaca Pak ya membaca bikin dunia kalian itu makin luas video satu menit kurang untuk bikin konten yang isinya bagus pengen there just a little bit longer help will arrive any moment mau di atasnya belian ada superior bang oke 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 ada yang lebih tinggi nantilah kalau dapet ini raja kita siapa nih lubu ya lubu kalau ini nggak mungkin mati sih harus dia lari Pak kalau lari dia simpel nggak sesusah itu Pak kalau kalian niat pasti bisa kalau kalian pernah main game PSP di HP ya caranya profil hampir sama game Nintendo atau apa nah main game PSP di HP pun juga bisa kalau niat akhirnya kalau niat mah bisa bisa ajalah ah excellent time let's finish this Hai penatai musuhnya cuy well I guess I can retreat just this one enemy officer defeated pusing but download di HP bisa lah tergantung HPmu HP strong atau tidak ya kalau keluar tahun ini tahun baru-baru ini harusnya bisa pusing but download di HP masa pusing terlalu gitu doang loh namanya usaha ya harus sulit lah kalau gampang ya enggak sebenarnya sih gampang ya kalau niat mah bisa lah apapun kalau kalian niat itu isi cuma butuh waktu sekali nanti tinggal ya nanti ya kalian bisa di mana Bang download ya di Google banyak coy berbuahnya-buahnya yang banyaknya sampai kalian sampai bingung mau ambil yang mas saya kasih tahu namanya fullroom lah kalau paling gampang itu di situ walaupun iklannya banyak ya kayak seperti biasa ya iklannya bejibun kalau kalian keliru download kalian download virus apalagi di HP ya karena HP terlalu vulnerable untuk virus virusan kayak gitu saya belajar lah hidup itu never ending learning bro belajar yang tak berhenti banyak-banyak itu cari aja tadi juga kamu ngerti sendiri kok udah musuh di atas itu Bang mana Oh iya ini gaudun jadi temen mbak kelemahan di W5 ini adalah kamera ya kameranya ngepet pak kameranya ngepet dan ini harus klik defense ya kemudian pusing kalau aku nonton gini kamera ginian terbukanya temenan mereka ini masih belum temenan Pak tidak ada temannya yang abadi yang abadi adalah kepentingan yes Hai perang itulah kebencian hanya sebuah kebodohan yang hakiki kita hidup di dunia ini tidak perlu yang namanya kebencian we don't need that kind of stuff join us if you value your honor nah ini diajak untuk join wak Hai kuan you can you only see lubu as violent Hai behind his file with nature I sense the hint of honor Oh Hai katanya Sang Liao itu masih punya apa ya kehormatan ya kalau lubu memperlihatkan ketidakhormatan atau Hai sesuatu yang negatif dia akan meninggalkan lubu yang langsung itu dan itu nanti terlihat Hai karena sang Liao ini cukup kurang hebat ini Pak sampai matinya dia termasuk orang yang gigih hai 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 come and get me hai 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 sendolibu straight to hell we're done for save me Hai tubuh itu baik apa jahat banget baik dan jahat di sebuah perang itu nggak bisa kita nilai di sebuah perang itu tergantung point of view korban ya kalau kalian berada di pihaknya jauh-jauh dan kawan-kawan lugu itu jahat Hai teman kalian di pihaknya lugu lugu itu hebat ya itu perang itu enggak ada yang baik dan buruk ya PT perang itu semuanya jelek anime officer depan dan pribadi saya sendiri sih tapi itu bener perang itu enggak bisa di justifikasi Hai mengapa kita harus perangnya kalau kita bisa berdamai nama officer depan Oh he calcow pokoknya lubuk kalah di sini yuk lupuk kalah di sini di telah map terakhir lubung hidup nanti kita lihatlah storinya tuh makanya aku milih yang liao lho kok mati wa someday you shall pay for this Oh iya kan rasanya lu calcow ya jalan padahal ada yang belum kukil nah rugi rugi exp ya gua bagi saya nggak penting itu yang penting adalah keselamatan warganya dah cukup I don't care about perang ya mau dunia ini hancur aja aku aku nggak peduli Pak ya udah bahwa dunia ini hancur mau Indonesia ikut perang I don't care udah males mikir kayak gitu manusia itu kayak di atek atek on Titan Rn mencoba untuk membiarkan manusia dapat kesempatan kedua tapi manusia akhirnya tetap perang juga kan ya Victoria set shopee lubuk tercuma aja kau kau strato I change masters I will still continue to pursue the way of the war walaupun Rn bisa menunda peperangan ya tapi tetap kalian nonton sampai tamat itu perang lagi Pak manusia 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 itu the combined forces of Sun Quan and Liu Bei genosida warrior learn oh genosida ya nggak apa-apa besok ya orang berpendapat mah bebas ya genosida not good intinya tapi aku nggak peduli dengan manusia lagi ya I don't care ya udah berada di titik dimana manusia itu udah biarin lah mau ngapain manusia I don't care Oh ini senjatanya heavy ya senjata heavy katanya jelek ya jadi jangan dipakai ya kalau bisa membantu manusia lain it's good silahkan membantu ya kalau bisa ya membantu aku dengan donasi dan lain sebagainya tapi kalau kalian ikut membuat orang lain menderita ya sama aja bohong ya itu sudah dapat selepon keempatnya kabang belum farming aku kali 4 bang mudahat nanti kalau udah selamat kalau semua karakterku dapetin dulu Pak intinya ini semua Oh ini apa ini Hai histori apain sih Oh escape from Cibi ceritanya kalau enggak salah ya kita disuruh untuk melindungi Cao Cao gimana perang di Cibi sendiri tuh kalah telak wat bahkan ya Oke jadi disini kita suruh melindungi Cao Cao itu dari kalah telak WTW gara-gara kemampuan ninjutsu segi biar we must rescue our Master desemui Cao Cao ya jadi ini ceritanya menarik ya Pak karena Hai Jang Liao ini ternyata tidak ikut perang yang Cibi berarti nggak tahu sih aku belum baca tentang yang Cibi sih intinya Cao Cao dikroyok nih Cao Cao dikroyok nih Cao Cao ini dicari kepalanya ini Pak di sini tapi Cao Cao bisa aman ya gara kudanya gigi sama kebaikan guanyu kebaikan guanyu ya ini Pak ikut aku Pak kau amat enjay tapi ini jadi not that part lah ya dan musuh kita itu nyerang Cao Coba bahaya jalan-jalan mati nanti musuh terakhir kalau enggak salah guanyu sih Oh ya bete untuk peperangan trikingdom ini jumlah korban itu 800 juta orang ya termasuk perang paling WTF ke dunia ini sampai-sampai pemburu bocil lak penculik bocil ya sampai itu penculik bocil kalau aku nyebutnya pencuri bocil tapi dulu perang ya Emang kayak gitu ya masa lalu kan nikah muda itu sesuatu hal yang wajar tapi untuk zaman sekarang enggak boleh Pak karena enggak sehat tidak di justifikasi kalau cabul tidaknya kurang tahu ya Pak manusia kan enggak tahu tapi penculik bocil bisa makanya demikian dia menculik keluarga siahu jauh Yuan kalau nggak salah hubungan Zhang Fei Guan Yu sama Liu Bei emang apa Bang hubungannya sebenarnya ya orang asing mereka mereka ketemu di battlefield dan sekiranya mereka bersumpah untuk bersama mati bersama dan sumpahnya itu lebih besar daripada ikatan kandungnya tumpah kalau kalian nonton anime mungkin ceritanya kayak Sabu dan Ace lah itu ya Sabu Ace sama Luffy Tersen sama itu mungkin terinspirasi dari Tri Kingdom Mungkin mereka minumnya juga sama minum Arak minum Ciu itu yuk yuk ee temen di battlefield dan langsung mereka itu menganggap merasa saling bersaudara jadi saudara seperjuangan lah dan Guan Yu Zhang Fei melihat wah ini orang ini walaupun bisa dibilang orang lemah Tua itu punya sesuatu hal yang beda dari semuanya gitu something different teman-teman kenapa Zhang Liu membiak pasukan lupu daripada membiak pasang-pasang-pasang di Hulau Gate karena emang juga Tua kalau POV-nya Zhang Liu sendiri Zhang Liu itu orangnya Anu mencari kebuah sesuatu dalam sebuah perang wak mencari sebuah nilai mencari jati diri lah intinya seeking something ya, seorang seeker jadi dia tetap apa ya, sebutannya kalau Indonesia itu dengan pemimpin ya sebelumnya dia mengabdi di bawah Dong Zhuo Dong Zhuo mati mengabdi Lubu otomatis di bendera yang sama setelah Lubu kelihatan gak jelas Dong Zhuo setia dengan Chow Chow ini orang hebat ini seorang kesatria setiaan itu nomor 1 setiaan pada nilai lebih tepatnya, karena manusia itu pasti mati setiaan pada nilai-nilai kehidupan aku ngomong apa, aku gak tau aku ngomong apa gak tau anjir teramah ini teramah mode aku tuh teramah kehidupan anjir kita belajar dari nilai-nilai trikingdom anjir, zhoyun anjir ini aku kurang tau sih zhoyun ikut gak di di cibi aku kurang tau sih kayaknya gak ikut ya kayaknya gak ikut ya zhoyun eh, ikut gak ya ikut ting tipi deket tangban itu orang mana bang aku orang jawa tengah sentral java kayak keturunan super saiyan zhoyun super saiyan zhoyun gak ikut cibi bang soalnya santai pasukan cowok-cowok di darat berarti kan tapi kan deket kan zhoyun ikut kan berarti bukan di cibinya tapi di daerah tibi karena gak terlalu jauh kan sebenarnya ini guandu gak diceritain kita lak tibi sama guandu duluan mana tim apa ini bang di layar besar itu masa gak keliatan kurang besar lagi pakar apa ini pakar indah kenapa pakar gak tau pamer nama iya namamu bagus pak santai pacarkan arinya mentari hubungan dengan sinar bandu kayaknya ada ya sang liao ada gak sih guandu ada gak ya lupa lu kayaknya ada deh ada pak karena guandu timelinenya kan guandu kan guandu itu ada kayaknya enggak bang masa gak ada nanti ku baca lagi lah lupa ku pak lebih suka suhu atau gue aku lebih ke gue saya kemungkinan sifat sifatku sama cow-cow mirip orang yang sekiranya pikirannya sama cara berpikirnya lebih ke gue kalau momen posi PT bang PT itu apa momen banyak aku kalau kalian mau nyari di aku namatin dinasi warrior 6 itu banyak tapi aku gak ngerti cara bikin-bikin ikuan sih gak biasa lebih tepat kayak lagi jalan terus dikena panah mati terus lari terus disundul dari belakang musuh pas main chaos ya pastinya momen-momen lucu ya wanping anaknya wanping anaknya wanyu wah keser-keser cuy cow-cow nah ini cow-cow oh berarti ini setelah guandu berarti ini setelah guandu karena guandu di sini merasa sangat sangat berhutang dengan cao-cao ya btw guandu nah ini dia walaupun perang tapi punya rasa belas budi lah iri banget gue yang main diw5 kenapa iri coy tinggal main main-main tinggal main dan lio kenapa bisa ke pihak cowok cowok bang awalnya dia di belakang udah kuceritain tadi udah kuceritain kamu lihat liat anu aja replaynya jadu hilang cowok cowok mana sih cowok udah maju depan banget misi apa ini eliminate loop blue bay and secure escape point jadi guandu ini mempersilahkan untuk cowok lari tetap berbutang putih liuber liuber siapa bang oke main di pc bang yuk main pc lah kenapa pakai kuda itu kuda apa tuh ini kudanya lubu kan emulator apa bang the best emulator lah emulator ketika saya masih SMP udah ada ya pak yaitu PCSX2 legendaris tidak dibilang sudah perfect emulator nya sih anak jaman kurang tahu kurang tahu sih mungkin gara-gara main haoka tahu nama-namanya tuh haoka kan ada liubei ada diao chan ada lady tun banyak karakter-karakter dari sana jilong ya doyun jilong jilong terasal ini karakter kapanpun semua keos bang ketika semua karakter udah ku tamatin itu pasti pus keos mungkin satu hari atau satu kali stream aku mendapatkan semua item baru itu main keos setelah hari setelah nya gitu pak kurut-turut aja step by step aduh mana nih cao-cao udah sampai belum mbak wah setelah musuh disini oh dia lari yaudah itu ada musuh siapa itu yang belakang sun kwan rata udah samad ini cao-cao udah sampai putuk dulu butuh dua minggu buat nametin sama temen sambil nyari item sama weapon eksklusif tapi kan kamu main terus pak waktuku gak banyak tapi mumpung libur bisa sih pagi aku sebenernya bisa tapi kadang pagi bangunnya siangan tapi siang gak bisa bagus siang siang sampai maghrib gak bisa tidak bisa apa apa itu charge bow defense sebenarnya kayak gini kayak ginian itu bisa dihapus sih tuan lubu healthnya harus merah supaya lubunya bisa mati tau kemarin nyoba melawan lubu ya gak jadi micnya cuy bisa tapi menang asalkan lubunya digeroyok digeroyok banyak orang kerja bang yoi yang sampai maghrib kadang lebih tergantung oh ini hefe sih gimana cara download di hp bang sama oh ini hefe beneran ya ini hefe 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 coba aja di google ps2 emulator gitu namanya kalau di hp kalian pake yang namanya aether sp2 ini hefe biasa lah emang ngeri emang kalian kalau main easy kalian harus leveling dulu walaupun main musuh itu harus leveling nanti kalian kalau gak leveling itu kalian mentok di battle ketiga itu udah mentok aku left pertama kali langsung main easy mati ya gak kuat lawan di kroyok wayan dan teman-temannya battle ketiga ya kalau gak salah map apa itu lupa penyobalah inilah item aku juga baru berapa ini belum lengkap harus nyari item juga ini banyak nanti lah kondisi yang lio sun kuan oke oh yang lio jadi raja oh kita jadi raja diri sendiri gak mungkin kalah lah teman lupu wajib prank 7 atau 5 kalau dari yang gue alami itu difficulty apa itu hard nanti pakaian bang lupa terlanjur saya di setiap weapon ada masanya ada yang lag sama heavy tapi heavy tetap berat pak keuntungan pakai heavy itu apa itu apakah gimmicknya lebih tinggi apakah gak bisa di stacker atau gimana karena kalau dinasi warrior nasi warrior 6 itu ada kegunaannya masing-masing cocok dengan enggak tahu aku enggak tahu aku anjrot nggak bisa tiapain bang senjata itu berat emang berat Terasa banget ya, mau kombo aja nggak usus ya, nggak apa-apa lah, nyoba-nyoba, apakah guna senjata berat, kalau nggak guna masa diciptain sih. Oh ini adalah pertempuran terakhir saya, musuh musuh menyerah. Itu nanti Sang Lio-nya berotot, Pak. Oh ini dia. Anjir pusing. Yang punya kuda lubu, selain lubu hanya Guan Yu dan Lio. Dan Lio nggak punya kuda lubu, Pak. Yang bukan punya sih, lebih tepatnya. Kuda lubu itu cuma satu ya, one of a kind. Yang namanya red hair ya, selinci merah. DTW. Dan itu punya lubu eksklusif. Dan ketika lubu mati, itu kan di... Yang ngekill kan si Cao Cao keluar ban keluarga ya, pasukannya Cao Cao. Yaitu kuda dijadikan hadiah untuk Guan Yu. Makanya dibawa oleh Guan Yu kan. Kudanya. Tapi ketika Guan Yu mati, itu kudanya nggak mau makan, Pak. Mungkin stress ya. Yang namanya hewan juga ada. Mereka juga bisa berpikir, Pak. Apalagi yang dekat dengan manusia ya. Kalau pusing peket L1, 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 L1 ganggal. Oke, L1 kan buat panah sih. EVE. Pertempuran Wei dan Wu. Yoi. Kalian lebih suka Wei, Wu atau Shu, coy. Atau malah Jin, ya? Atau malah Jin, ya? Dinasti penutup, ya. Jin. Jin Dynasty. Unshot. Ternyata-ternyata tidak enak, Pak. Perang musuhus. Tidak lincak. Ganti-ganti lah ya. Ganti-ganti lah ya. Keputah juga gak bisa dipanggil lagi. Kalau ada di anime Code of Anandamal Dewa versus manusia, disitu bisa lupu dan red hairnya greg. Oh. Lubu termasuk Dewa atau manusia itu? Banyu kan disabutannya juga God of Bar itu. Wow. Wow. Ternyata-tanya jelek boss. Adi bantai. Ganti-ganti? Dan itu sudah sudah. Ganti-ganti. Sudah sudah sudah. Dan itu sudah sudah sudah. Mereka patikan. Jangan atas masuk. D2 diw1 ada tapi diw1 itu bad anu ya fighting game ya fighting game sampai PS5 ini PS5 ini nanti kita dapet DW baru yaitu DW Origin rilis tahun 2025 itu nanti mungkin kayak Empire deh karena kita bikin karakter sendiri kemungkinan karena nameless warrior tuh mungkin kita pilih suatu kerajaan nanti kita jadi anak buahnya liupe atau apa nah buahnya lupu terdw atau basara Bang aku basara belum main ya basara sendiri itu diambil untuk setting tenggoku bidai atau zaman perangnya Jepang ya tahun seribu berapa itu ribuan lah saya ngobu jidai Nobunaga Oda dan bisa dibilang Nobunaga itu mirip Chow Chow karena Nobunaga sendiri disebut dengan apa aku lupa di mau sedangkan kalau sedangkan kalau you could overcome this base Chow Chow disebut dengan King of Chaos ya Hai teman-teman King ooh yoi teman King mau Maun Nobunaga Hai is that one utah the Conqueror King of Chaos Hai diegating ini Ini anak buahnya lufi nih pak nah buahnya Raja baja laut bukan rajap-bajak laut ya goldy roger goldy roger ya sakit gading dulu ya nyusah ini tuh gading kita ada raja lain dulu Oh cocok ya tidak pindah tangannya king of chaos karena bisa dibilang ya ya bisa dibilang yang bikin kacau ya cocok dia ma like you could ever stop me gading ya harus di save sih kalau di save mati aku aku gading eh aku lintang udah sama sih gading mungkin next stream tapi besok diaocan dulu sih biar urut nanti pancet datanya berat yo you're truly a hero of our time wah hidup saya cuy eh penting ya ini ternyata itu penting drop drop dari karakter ini karena bisa nambahin stat lintang ada gak bang di sini maksudku gv gak tahu aku kurang tahu saya untuk lintang lintang ini gak ada officer nya kan kalau gak ada officer nya kita tinggal apa-apa nah bocil bocil gini juga gak ada artinya lah kecuali kalian main chaos di dinasi wariorna mati ada ada bocil bocilnya gini anak buah atau bisa dibilang raja seperti sun kuan aja mati lawan bocil bocil yang bisa nonton aku ketika namatin siapa ya gading kalau gak salah bosku sun kuan mati anjir lawan prajurit-prajurit biasa senjata keempat lintang disini bang bunuh sang liao empat kali disini kalau gak salah main pihak wu ya nanti santai senjata nanti kita kejar sebelum kita namatin chaos pasti udah punya senjata keempat semua karakter santai 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 satu ya aku jadwalin kok kapan farming senjata kapan ngapain nanti kalaupun aku gak tau cara dapetinnya cari google banyak ya ini game kan udah umurnya beratus-ratus tahun kan saking lamanya ya mungkin orang yang dulu main game ini udah umurnya berapa gitu ya kita nikah semuanya bahkan ada yang udah pulang juga mungkin banyak ya itulah kehidupan ya ya sun kuan butut mati mulu yoi tuan kuan kalau di dw6 itu gak guna pak tuan kuan sama liube lah minimal kalau lubu bossnya itu kita bisa tenang lah kecuali di battle terakhir lubunya mati lubu bisa mati cuy tapi kalian harus kill rajanya dengan cepat itu kalau kamu diemin lubu mati pak sulit di biarin ya abis kah bossnya kalau udah kita kill rajanya langsung cuma butuh bapa officer buat naikin stat doang sih ACC sama lumeng oke 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 game tahun wow ini game berapa ya kalau gak salah ini tahun 2007 kalau gak 2007 sih atau bu 27 ya 7 atau 9 gitu nanti lihatlah gampang di awal-awal kan ada tulisannya saya ingat itu lalu 6 6 itu 2012 kalau gak 11 karena bisa dibilang dinasi bayar 6 itu game terakhir untuk PS2 ya sebelum PS2 mati pak suntik mati pindah ke PS3 oke karena aku pertama main DW itu DW6 DW yang aku mainin pertama malah samurai warrior belum menang ya aku tau samurai warrior dari warrior Orochi mana itu drop dropnya tadi mana pak belum aku ambillah udah aku ambillah hilang jit oh my makanya ini kita nostalgia sambil namat ini kita mau namatin semuanya tuh game-game PS2 yang belum tempat dimainin karena game lamapun itu tetep seru pak game itu bukan karena grafik ya game itu bagus karena gameplay dan karena sekarang game grafik bagus sekarang itu cuma jadi kayak film doang game gameplaynya gitu-gitu doang kita cuma nonton film itu wuuu makanya banyak game-game sekarang itu ya udah kali main udah selesai nggak ada yang balik main lagi ya ada yang dikejar cuma kacin kalau gameplaynya yang kita bisa main lagi-main lagi ini nggak bosan dan gara-gara itu game-game jaman sekarang itu developing time nya lama ya oke terakhir oke terakhir it's a demon help us sih gak curang di ataku jajir eeeeeee shun kuan turun hehehe besok ya ini kita main hard gimana inilah hansroth yes i must approach this calmly time to retreat masih satu hp lagi kan hp castle gitu drill legenda dari sang liao legenda sang liao dengan pasukan kecil melawan pasukan shun kuan yang banyak sekali kamu menang despite being outnumbered we defeated the massive wu arm as long as jang yao is in heifei wu will not try to attack there again yoi takut kuda calca sama kayak nandang nambang skillnya tapi dapetnya susah masa susah apa nggak sama aja cuy main easy aja kalo kuda kan a new bodyguard a new bodyguard this bodyguard kuda kan nggak perlu hard atau gimana gimana nantilah gampang lah nantilah gampang lah ajar waktunya bang oke ketamat kita during the final days of the year 200 AD when the hond dynasty saw 1 jam doang ya kita namatin 2 karakter bisa ini kita namatin 2 karakter bisa ini keos bawa 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 banyak yang suka sama karakter ini oh Zhang Liao menjadi bawaan master yang tidak guna yoi Dong Zhuo akhirnya mati terus digantiin oleh Lubu sebagai masternya Lubu ngepet ternyata Lubu yoi karena Guan Yu tau kalau Zhang Liao itu orang hebat disuruh jangan ngikutin Lubu terus akhirnya kecau-cau senjata keempat paling susah apa bang aku belum nyari senjata keempat ya nanti kalau udah sampai ke titik itu nanti aku cerita belum sampai sana pak aku pak aku masih proses namatin semua karakter dulu 14 A.D. Wu sama unlock karakter dulu cuy senjata nanti habis itu Zhang Liao led his small force and cut into the enemy's ranks meeting up with kau-kau's reinforcements and destroying the enemy tahun 214 setelah masehi ya setelah batu ini orang-orang di seluruh wu akan tahu nama Zhang Liao yoi presence was so intimidating that the mere mention of his name inspired all akhirnya jadi legend Zhang Liao had finally found a lord worth serving and was truly content meninding aku dengerin ini cuy the destiny ya tapi bagusnya orang-orang zaman dulu itu dicatat cuy story-nya cuy lengkap lagi penama le are about the legends of which no one can recall yes Zhang Liao Yanwei paling sulit kah kenapa emang Yanwei paling sulit oke kali ini atau setelah ini mungkin main benar mungkin oh kita dapet Zhang He oke oh ada story-nya lagi kah oh ternyata belum punya Zhang He ke aku ya udah dapet aku Zhang He not yet my skills I have yet to perfect them completely however Yuan Shao belum punya ya but the time that I do finally perfect them the chaos will be over until that time comes Zhang Liao will not rest yes selesai sudah-sudah akhirnya 1 jam setengah lah ya lumayan lah ya gak bisa tingg 2 tingg cuma 1 sama 2 jam 2 aku live mau bubuk besok terus apa lagi nanti untuk selanjutnya yang itu main apa ya pak choppy wei su wu order su wu wu order jadi besok si diao chan ya besok kita namatin diao chan jadi kita akan coba diao chan besok diao chan ku level level berapa ya belum leveling sih diao chan sih off stream ajalah ini diao chan masih belum ku leveling sama sekali jir yaudah nantilah gampang masih rank 16 anjir jadi itu untuk stream kali ini ya besok main lagi mungkin diao chan kalau enggak besok main di dw7 tergantung nanti kalau dw7 nya bisa main dw7 kalau enggak ya namatin diao chan gitu aja karena masih banyak ya kira-kira masih banyak karakter yang belum punya juga kayak kayak siapa namanya zwochi zwochi itu sekarang dapetinnya kalau enggak salah kalian namatin semuanya baru dapet zwochi coy melepotkan 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 melepokkan 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 ini dia di belum banyak banget ada macau belum juli yang jeng sangwe wang zong jangwe wuuh banyaknya oh siat aja langsung pusing itu oke itu kiranya silahkan istirahat selamat dari Senin thank you for watching see you to the next one bye bye wuh selamat beristirahat terima kasih terima kasih terima kasih